Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kesemuanya yang dirahmati Allah Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa Harus jadi lebih baik Allah Baik, kembali lagi bersama Bu Afif Dalam pembelajaran PAI kelas 7 Nah, ada yang tahu Hari ini kita belajar apa? Ya, betul Hari ini kita akan belajar mengenai Nah, ini dia Kita akan belajar tentang sejarah Khulafa'u Rasidin Nah, ini para penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW Nah, apakah kalian sudah siap? Kita cek dulu ya Apa yang harus kalian persiapkan Yang pertama, silakan buka buku paket kalian Halaman 172 Yang kedua, siapkan buku catatan kalian Yang ketiga, silakan Siapkan alat tulis kalian Nah, jika sudah Marilah kita awali Pembelajaran kita pada pagi hari ini Dengan baca bismillah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ya, anak-anak semuanya Yang dirahmati Allah Ketika kita belajar tentang sejarah Islam Pasti tidak lepas dari sejarah Nabi Muhammad SAW Dan juga sejarah para Khulafa'u Rasidin Karena sejarah Nabi Muhammad dan juga sejarah Khulafa'u Rasidin Ini adalah sejarah yang begitu penting Yang begitu sangat luar biasa dalam peradaban Islam Nah, ngomong-ngomong tentang Khulafa'u Rasidin Dan Al-Rashidin Al-Khulafa' itu adalah jama' dari Khalifah Yang artinya pemimpin Sedangkan Al-Rashidin Artinya adalah Yang diberi petunjuk oleh Allah SWT Jadi Seperti yang kalian lihat di Samping Bu Afif Jadi bisa diartikan Al-Khulafa' Al-Rashidin Atau Khulafa' Al-Rashidin Sama saja Artinya adalah para pemimpin Jadi pemimpin Pengganti Rasulullah SAW Dalam perjuangannya Yang mana Diberi petunjuk oleh Allah SWT Jadi para pemimpin yang Allah beri petunjuk Nah, itu adalah arti daripada Khulafa'u Rasidin Nah Siapa yang tahu Siapa saja Nama-nama Khulafa'u Rasidin ini Yang disebut Khulafa'u Rasidin ini Ya, betul sekali Ada empat ya Seperti yang ada di Samping Yang pertama adalah Agu Mbakar Ashidik Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab Dan yang ketiga Usman bin Afan Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Poli Nah, tersatat di dalam Sejarah Peradaban Manusia Keempat Tokoh Khulafa'u Rasidin ini Adalah tokoh-tokoh yang sangat hebat Mereka adalah pribadi-pribadi terbaik Yang hasil dirikan Rasulullah SAW Mereka memiliki akhlak yang sangat mulia Perjuangannya untuk agama itu tidak diragukan lagi Dan juga Kebaikan hati mereka terhadap sesama Membuat pribadi-pribadi ini dicintai oleh rakyatnya Mereka memiliki akhlak yang sangat mulia Karena mereka selalu meneladani Setiap langkah Supaya kalian Mengenal di dalam lagi Nah, mengenai empat tokoh Tersebut Maka disini Ibu Afwe sudah menyiapkan Tabel Yang harus kalian isi Silahkan bisa dicermati dulu Tabel yang ada di samping ini Jadi di samping ini Ada beberapa tabel Yang ke samping ada tokoh-tokohnya Nama-nama tokohnya Abu Bakar Umar Usman Dan juga Ali Nah, apa yang harus kalian cari? Yang harus kalian cari Yang pertama adalah Tahun Kelahiran Jadi silahkan nanti dicari Bisa kalian cari melewati buku paket PAI kalian Atau mencari di berbagai sumber literasi yang lain Nah, cari tahun kelahirannya kapan Kemudian yang kedua adalah Carilah julukan Jadi Misal Abu Bakar Itu julukannya siapa? Misal Asyidik Nah, itu Salah satu julukannya Ketika ada banyak julukan Maka silahkan tuliskan itu semua Misal Umar Itu memiliki banyak sekali julukan Nah, itu silahkan di Isi Semua julukannya Kemudian yang ketiga adalah Sifat atau karakter Para tokoh Nah, jadi Sifat atau karakter yang menonjol dari Abu Bakar Apa-apa-apa Nah, dari Umar Dari Usman Dari Ali Nah, itu silahkan kalian tuliskan Di masing-masing kolam Nah, kemudian yang terakhir adalah Silahkan kalian cari tahu Prestasi-prestasi apa saja Selama kepemimpinan Di setiap Tokoh Disampai Mulai dari Abu Bakar Sampai dengan Ali Silahkan kalian gali Informasi sebanyak-banyaknya Kemudian kalian tuliskan di situ Nah, itu tadi kegiatan kalian hari ini Silahkan kalian buka referensi Baca Dalami Kemudian tuliskan Pada tabel Di samping Walaupun sudah mengirimkan Formatnya di Edmodo Jadi silahkan nanti diikuti Alurnya Dengan baik Nah, itu tadi Aktivitas kalian hari ini Silahkan gunakan waktu sebaik-baiknya Segera saja Kalian baca Don't forget Untuk membaca sejarah Di buku paket kalian Mulai dari halaman 172 Setelah itu Bisa kalian Tuliskan Isinya Di tabel Yang sudah Buawis sampaikan tadi Baik Selamat belajar Tetap semangat Untuk selalu Bertolabu laimi Karena Jadi barang siapa yang menemukan jalan Untuk menuntut ilmu Maka Allah akan memudahkan jalannya Menuju surga Nah, ini Balasan dari Allah yang sangat luar biasa sekali Bagi kita yang mau Belajar Terlebih lagi Belajar mengenai ilmu agama Nah, ini sangat penting Sangat bermanfaat untuk kita Baik, mungkin itu saja Dari Bu Afif Sedikit Semoga bermanfaat Dari Bu Afif Sekian Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton